Tim Sahar Gabungan masih melakukan pencarian satu korban hilang akibat banjir lahar dingin di Sumatera Paran. Korban bernama Sahar berusia 60 tahun warga Jorong Gawang, Kecamatan Sungai Puah, Kabupaten Agam adalah salah satu korban yang masih dicari. Sejumlah alat berat pun diterjunkan ke lokasi untuk membantu pencarian. Tim Gabungan dibantu oleh warga terus melakukan upaya pencarian sembari membersihkan sisa material lahar dingin di area perumahan dan sebuah masjid. Hampir seluruh rumah di lokasi ini rata dengan tanah akibat terkena terjangan banjir lahar dingin pada Sabtu pekan lalu. Lalu bagaimana kondisi terkini di hari kelima pasca banjir lahar dingin Gunung Marapi di Kabupaten Agam Sumatera Barat? Kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami ada, Kurnia Amal. Silahkan Kurnia Amal dengan laporan Anda. Baik Andro, Tisa, bahwasannya hari ini masih dilakukan proses pencarian satu orang yang masih dilaporkan hilang. Ada pun satu orang yang dilaporkan hilang tersebut merupakan warga dari Sungai Puah, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dan kemarin juga telah ditemukan satu orang tewas, di mana satu orang tersebut merupakan warga dari Kecamatan Canjuang, Kabupaten Agam Sumatera Barat. Di mana untuk korban meninggal dunia tersebut ditemukan 5 km dari lokasi atau rumah yang menjadi tempat tinggal, di mana banjir yang menerjang Kabupaten Agam pada 11 Mei 2024 yang lalu. Sehingga untuk saat ini jumlah korban meninggal dunia di Kabupaten Agam ini sebanyak 22 warga dinyatakan meninggal dunia, kemudian 20 warga luka-luka dan satu warga ini masih dilaporkan hilang. Sementara untuk 198 KK terdampak dari banjir bandang akibat material vulkanik atau lahar dingin dari Gunung Merapi. Dan dapat kami laporkan kepada Anda pula, pemirsa, bahwasannya sebanyak sekitar 100, maksud kami sebanyak 93 hingga 150 warga ini terpaksa diungsikan ke pengungsian terpadu akibat terjangan dari banjir lahar dingin yang menerpa Kabupaten Agam pada 11 Mei yang lalu. Ada pun pemirsa untuk saat ini fokus dari tim Sargabungan adalah menemukan satu korban yang dinyatakan masih hilang dan juga untuk fokus hari ini merupakan untuk membersihkan dan juga menormalisasi sungai yang menjadi aliran lahar dingin, yang menjadi aliran lahar dingin pada banjir lahar dingin yang menerpa Kabupaten Agam Sumatera Barat pada 11 Mei 2024 yang lalu. Ada pun fokus lainnya pemirsa dari tadi, pantauan kami pukul 8 pagi waktu Indonesia bagian Barat, tim Sargabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Taruna, Siaga Bencana, BBBD, dan juga BPN ini juga melakukan giat bersih-bersih rumah warga dari lumpur-lumpur dan juga material vulkanik yang masih tersisa. Ada pun dapat dilihat di layar kaca Anda, pemirsa ini merupakan salah satu rumah yang terdampak di mana jika kita lihat bongkahan material kayu ini masih menumpuk di dalam rumah dan juga ini sebelumnya telah dibersihkan dibantu oleh warga dan juga tim Sargabungan. Ada pun pemirsa memang untuk fokus pemerintah Pemprov Sumatera Barat dan juga Bupati Kabupaten Agam sendiri untuk saat ini fokusnya adalah untuk menemukan korban selamat terlebih dahulu, kemudian juga fokusnya adalah untuk memperbaiki transportas fasilitas umum dan juga jalanan untuk mempermudah dalam pendistribusian bantuan dan juga untuk fokus selanjutnya yakni adalah untuk melakukan rekayasa cuaca karena cuaca di Kabupaten Agam khususnya ini beberapa waktu lalu dari siang tadi ini curah hujan berintensitas tinggi hingga rendah ini mengguyur Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Artinya pemirsa hal ini juga membuat para tim Sargabungan ini kesulitan karena ini menjadi salah satu faktor dari hambatan untuk mencari korban yang masih hilang. Ada pun Andro Tisa dan juga pemirsa TV One untuk sekitar 93 warga yang terdampak ini sudah diungsikan ke SD 08 Kubang Duokuto Panjang Canduang Kabupaten Agam Sumatera Barat. Dan untuk logistik atau bantuan logistik ini masih terus dilakukan kepada seluruh masyarakat yang terdampak dan memang untuk saat ini bantuan datang bukan hanya dari dalam Sumatera Barat saja namun bantuan datang ini juga datang bukan hanya dari pemerintah namun dari masyarakat di luar Sumatera Barat. Untuk sementara demikian laporan saya kembali ke Anda di studio Tisa Andro. Kurnia Amal mengabarkan langsung dari Kabupaten Agam Sumatera Barat. Terima kasih.